Inilah suasana di Blik Sanyep, Desa Harjasari, Kejamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Konon katanya di Blik Sanyep itu sangat angker di zaman keemasan atau zaman keeraan Blik Sanyep. Sehingga banyak orang-orang yang mandi di sini dijahili oleh makhluk-makhluk tak asap mata. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Namanya Belik Sayup. Namanya Belik Sayup. Kalinya namanya Kali Cena. Menang. Namun sebelum kami meliput semua acara pada malam hari ini, kami tim NB Nagabumi mengucapkan salam hormat terutama kepada warga-warga di sini. Salam hormat kami untuk warga Desa Harcasari. Kami mohon bantuannya. Kami datang ke sini juga atas request permintaan dari warga sini. Jadi kami tidak sembarangan data. Oleh karena itu, saya mohon kepada para alim, para ulama, para normal, orang pintar yang ada di sini ya. Kami mohon bantuannya. Kami mohon bantuannya dan salam hormat kami untuk Anda semua. Pertama ini saya dengan Bapak siapa ini? Bapak Suko. Oke Pak. Tolong kami ceritakan satu persatu yang Anda ketahui tentang misteri. atau bahasa sininya itu Sing Medeni atau cerita sejarah yang Anda ketahui tentang misteri yang ada di lok sayap. Mohon gue Pak, hadap ke kamera Pak. Gak apa Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon bantuannya. Bapak kan siapa? Kami mongong bantuannya. Kami mongong bantuannya dengan kaya yang kaya. Mong sayap. Mong sayap. Berarti ini kan keluarganya tempat. Mong sayap. Mong sayap. Mong sayap. Mong sayap. Mong sayap. Mong sayap. ya setelur kita nembok sayap nyen ye Sita ne dadinya anak hebat kemati ya jaren eneng sing penunggungnya sing penunggungnya ngas ngas ngawak udah ngas ngawak udah petikan ngurung-gurung kesomor iya saya mau ngurang yang ngerembang ngerembang yang waaduun ayo wong waaduun ayo tapi gudu kunti annah ngayikundi gudu kunti anah gudu kuni bibit kudu kunti anah terus apa lagi pak? terus waktu kue iya orang ngang sumwane sing sing ngudu kree puni kena iya di sini macan tapi macan ini apa? enggak berbanyakan ya pak? yang... 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 yang berbanyakan yang berbanyakan berarti orang nakal orang nakal yang berbanyakan tapi orang yang berbanyakan orang itu berbanyakan oke oke berarti ini harus kira pak? tiga pertama siduman ular kedua kunti nyai kunti ketiga macan terus apa lagi pak? om bapak sing... singkung alami ulu maning iya waktu itu kan anak belik panjang panjang 2 meter lebar 1 meter oke pemirsa kalau bahasa tegal itu belik bahasa indonesianya itu danau danau alham 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 sumber air sumber air sumber air para mirsa ya jadi airnya ke keluar terus tuk bahasa terus apa lagi pak? pagi pagi kan ada orang adus malam mandi iya pasak dirjaak mandi mandi rambut 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 iya pagi hidup rambut jadi orang gak jadi mandi pergi berarti di rambut 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 temen oke mas rosit mas dono ya saya ceritakan yang anda ketahui misteri yang ada di sini monggo ya caranya yang sebuah ya ya lewat pengiringan yang langsung beriksa yang langsung beriksa di sini anak bunta hijau hijau berarti bunta hijau bunta hijau bunta hijau wanya lingsir kalau ngaduskan kembenan tapi di bali anak ngadus kembenan ngonong tok ya tapi di parah ini macamnya macamnya ayu ngon apa lagi apalagi kayak top 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 gaman ya di tempur di di tempur barang diparang tempur di tempur jadinya tapi barang kali pusatnya bisa jadi nanti ya yang kita ngongkang Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, apa lagi? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak Mirsa. Sekali lagi saya meminta maaf, mohon maaf kepada warga sini ya. Tolong kami bantu ya. Tolong kami bantu semua. Ayo, kamera sini, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NBN Agabumi sudah berada di lokasi blok sanyep atau blik sanyep. Ya, di sini pada zaman dulu blik ini adalah mata air. Ya, mata air yang sangat berguna sekali untuk warga sekitar. Ya, sehingga blok sanyep ini dinamakan tuk sewu. Ini namanya tuk sewu. Zaman dulu belum ada blok sanyep. Ya, kenapa kalau dinamakan ini tuk sewu? Ternyata di sini pengairan mata air yang sangat jernih. Ya, sangat banyak sekali. Di daerah-daerah sini. Ya. Di sini adalah namanya tuk sewu. Setelah ada bloksanya, ada bloksanya, ada seorang lelaki yang namanya Pak Daliman. Ya, Pak Daliman tersebut itu asnya dari Jawa Timur. sehingga dia menjadi gelar, namakan gelar namanya tuk sewu. Ya, untuk mengairi siapa yang ada di daerah sini. Dan penunggu-penunggu sini, di daerah sini sendiri, om boksanya seling ngasih. Ya, ini. Ya, ini. Pohon ini adalah kelukesahnya Mbok Sanyep. Kayu Trembuli. Kayu Trembuli ya. Pohon Trembuli. Pohon Trembuli. Ya. Pohon ini adalah pohon Trembuli yang pada mana Mbok Sanyep sering datang ke sini. Ya. Karena apa? Untuk kehidupan-kehidupan yang ada di sini atau mata air. Ya, sehingga di Trembuli ini, itu ada penunggunya yaitu siluman buaya atau siluman belut ya, belut putih. Dan ada sebuah macan. Sebuah macan ada di sekitaran utara atau apa, barat. Di sebelah situ. Selatan. Oh, selatan ya Pak. Selatan. Yang ada di selatan. Terus, karena tempatnya sabar sekali ya. ini adalah pohon randu. Inilah lokasi yang ketiga. Lokasi yang ketiga ini adalah pohon randu. di mana pohon randu ini sangat kuat. Yang lainnya itu padat kumbang atau tanahnya itu dasar ya. Atau ke bawah arus. Tapi ternyata ini tidak. juga. Karena apa di sini adalah penunggu macan. Ya, sering ke arah situ tadi yang ada di pohon Trengguli. Ya, di sini adalah macan. Yang ada di situ juga banyak ya, banyak keliaran-keliaran. Terus, di daerah sini sendiri. di daerah sini, hingga ujung lorong tol. Di sini adalah sebuah rambut. Ya, zaman dulu kalau mandi sore, kalau pakai gayung, pasti ada rambut. Ya, ternyata siluman rambut itu bukan siluman. Itu orang-orang di zaman-zaman rancas satu atau rancas dua. Ya, yang ada di sebelah Kali Cenang situ. Dan ada juga siluman ular berbadan manusia atau wanita. Ya, terus di bawahnya tol. Di bawahnya tol sendiri ada manusia yang sangat cantik. Itu namanya Mbak Santi. di lorong tol itu, namanya Mbak Santi cantik ya, itu di situ mempunyai anak buah kesanya banyak, sangat banyak sekali. sehingga bisa menampakan-menampakan diri. Dan siapakah sebetulnya yang menampakan-menampakan di situ, ternyata di situ nggak suka ada terowong-terowongan ya. Sehingga waktu pas pekerja tol, itu beko hilang. Ya, itu beko hilang dua hari atau satu hari. Terus waktu pas ada pagelaran angklung di sebelah sana, ya di pinggir tol, itu kesurupan. Apakah itu dari lorong tol itu? Apakah dari mana? dan di tuk ini sendiri, kita tidak akan mengambil atau mengusik yang ada di sini. Karena apa? Karena tuk sewu ini adalah untuk pengairan warga ya. jadi saya tidak akan mengutik di sebelah sini. Siapakah sebetulnya yang mempunyai dari segala yang ada di blok sanyip ini? Nantikan video-videonya di tim NB Naga Bumi. terima kasih. 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 Terima kasih.